Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain sakura ya. Hei Mio, yuk kita keluar. Aku ingin main sepeda. Ayo, emang cuacanya lagi bagus hari ini? Tentu saja Mio, kamu tidak tahu ya. Kalau ayah dan ibu sedang membeli makanan, waktunya untuk keluar. Secara diam-diam ya. Untung dulu katanya mereka beli makanan di mana ya? Eh, ayah dan ibu sudah pulang. Kan kemarin dia lagi, maksudnya, kan dia lagi sekarang di wakil restoran. Masa kamu lupa sih? Terus kok rasanya dari kemarin itu, dia nggak pulang-pulang? Semalam dia pulang tuh, malam-malam pas kamu udah tidur. Aku masih bangun. Kok pergi terus sih? Jadinya yang jagain kita Kak Sakura Tarus. Ayo, kita pergi dulu. Aku ingin makan di Cafe Cherry Cat, soalnya mereka makannya di wakil restoran. Masih lama datangnya. Buat makan sore malam aja ya. Hei, humble stick. Oke, aku mau pesan yang sama dengan Kak Yuta ya. Coba lihat di TV. Oh, hari ini di sini ada parkur keren. Silahkan mencoba, silahkan mencoba. Oh, silahkan. Oh, ya. Oh, rupanya kalah. Bagi kalian yang mau ikut, hadiahnya adalah ratusan juta. Ih, biasa mah. Kemarin kita sudah menang main parkur. Dan juga, plus mobil terbesar monster truck. Apa? Monster truck? Aku bisa melindas rumah Kak Sakura. Nggak seru ah. Pokoknya aku mau ikut. Ayo kita pergi. Nggak usah bayar. Eh, yaudah deh. Aku ikut aja. Daripada aku nggak ada ngapa-ngapain. Hei, kamu. Di sini. Jangan. Kabur. Cepat bayar. Ah, Mio. Cepatlah, Mio. Nanti kita kenapa. Tidak bisa. Kamu nggak bisa jalan. Kamu ini terlalu nubi dalam menjadi pembuat masalah. Lain kaya aku nggak mau bekerja sama denganmu lagi. Lokasinya di mana tadi? Katanya lokasinya di atas Sakuma. Eh, di atas. Sakuma Corporation kosong. Bukan di atas Sakura Motors. Oh, iya, iya, iya. Udah, yuk kita pergi. Grit, grit. Sepertinya kosong banget dan nggak ada orang. Eh, cuma kita masuk ke dalam toko diarnya dulu yuk. Oke, mana tau dia yang mengadakan acaranya kali ini bukan Pak Kumas ya? Halo. Pak, apakah anda yang mengadakan acara parkournya? Ya, benar sekali. Nama saya adalah Pak Naoto. Wih, jangan-jangan kamu saudaranya Pak Kumas atau sepupu? Mio, sepedamu di mana? Mio, di mana sepedamu? Sepedamu terbang ke mana sih? Tidak, dicuri Pak Naoto. Di sana. Eh, jangan kamu. Kamu nggak boleh. Bukan, di sana ada. Enggak. Kamu, cuma itu ya. Cuma itu, apa tuh? Eh, hadiahnya mobil-mobil, semua mobil di sini. Iya, dan kalian itu tidak boleh ikut. Tadi katanya monster, tak? Karena kalian masih kecil. Eh, dan jangan lupa. Hei, kamu ke mana? Ya, aku menggunakan jurus telepon. Susuk hatiku. Dan sepedamu akan aku cita untuk sementara. Eh, baiklah. Kalau itu aku boleh ikutkan sekarang? Nggak boleh. Cepat kembali ke rumah atau nggak akan aku... Aku berikan jetpack kami. Nih, aku ambil jetpacknya nih. Aku kasih. Dua-dua jetpacknya sudah dikasih. Tidak, aku nggak bisa pakai jetpack lagi. Siri kamu, Mio. Kamu tidak boleh bergerak. Jadi sekarang udah boleh? Atau terakhir kalinya ya? Atau aku akan... Wah, keren banget jetpacknya. Yaudah, yaudah, yaudah. Yeay, kita masih bisa beli, Mio. Tunggu dulu, kayaknya dari kemarin kayaknya... Trik kayaknya keren. Kayaknya kemarin kata bapak tukang pencual jetpack sudah habis ya? Itu nggak ada jetpack. Hah, dimana, dimana? Aku mencuri jetpack bapaknya ya? Aku mencuri jetpacknya, tapi aku akan membuangnya di sini. Dadah. Curang ya. Nggak boleh pakai jetpack. Kalau gitu aku juga. Kamu yang mana punya jetpack? Kamu tunggu di sini, selalu aku yang duluan, oke? Tidak. Kamu ini selalu mengatakan tidak kapanpun. dan dimanapun. Mio, Mio, coba lihat. Ah, aduh, tidak. Giliranku, tidak boleh. Geram sekali semua si Mio ini, tapi aku tidak bisa menggunakan jetpack lagi. Gara-gara aku mau buangnya. Giliranku, jangan, jangan maju. Ya. Kalau misalnya Kak Yuta kalah, aku akan mengecat semua kamar Kak Yuta menjadi muka Mio. Dan kemudian harus warna kuning semuanya. Tidak setuju ya, Mio. Tidak setuju, tidak boleh. Ada tulisan Ratu Mio. Tidak boleh. Apa kira setuju? Jatuh. Ya, kamu jatuh. Enggak akan. Jatuh, 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 jatuh. Pokoknya kamu bisa jatuh, jatuh, jatuh. Hampir aja. Jatuh, kamu bisa jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Kamu harus jatuh. Kamu harus jatuh. Pilih warna ungu. Iya, benar sekali. Warna merah, merah, merah. Ayo lah Mio, janganlah pilih warna hijau. Tapi aku kan sangat membenci warna kuning. Kenapa? Apa kamu membenci warna kuning? Tapi aku sangat membenci warna kuning. Kenapa kamu menggunakannya? Benar. Yeay. Kenapa kamu bilang kalau kamu tidak suka warna kuning? Hah, benar. Wah, kok semuanya benar. Wah, astaga. Kamu main curang nih. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Tapi itu benar. Tidak boleh. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Kalau begitu tadi itu nggak ada yang bisa jatuh. Kamu pasti menggunakan jurus. Enggak, enggak. Bukan tidak ada. Jujur, atau aku akan memakan martabakmu. Eh, makan saja. Aku beli yang baru. Enggak, aku akan membongkar celenganmu sampai habis. Yaudah, aku... Ada, tidak. Aku makan martabaknya. Jangan, jangan. Awas. Aku sudah simpan. Giranko, giranko. Baik, guys. Sekarang aku bisa memilih warnanya sesuka hati, kan? Macamnya warna kamar kita. Tidak, jangan. Warna hijau, warna hijau, hijau. Tidak. Biru, hijau. Eh. Oren. Nyit. Lalu aku harus loncat lagi di sini. Astaga. Anak. Aku menginjak warna kuning. Mantap. Injak kuning sekarang juga. Tidak akan pernah. Kalau kita injak, peraturannya adalah kamar. Kita akan menjadi warna kuning. Kuning, ya. Aduh. Kuning. Injak kuningnya. Tidak. Aku tidak akan menginjak warna kuning. Kuning. Iya, 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 kanan, kanan. Oh, tidak. Biru, biru, biru. Oh, kakinya kena. Enggak, kamu enggak, enggak. Hijau, iya, akhirnya. Iya, iya. Pilih yang sebelah sana. Iya, aku akan memilih sebelah sini. Hup, hup, lalu hup. Aduh. Jalan aja lurus terus kok. Dan lurus terus. Hampir saja. Itu kuning, enggak? Iya. Kalau itu hijau. Enggak, itu hijau. Kamu enggak usah tambah-tambah. Kok susah sekali. Iya, aku sangat senang sekali. Iya, kena. Tangannya kena. Enggak kena, enggak kena. Hijau di best tuh. Ada, ada. Tidak. Kenapa banyak sekali warna kuning. Iya, itu kuning. Iya. Akhirnya aku berhasil. Kenapa harus ada warna kuning di parkour. Parkour ini. Iya, iya. Sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Benar. Ih, maunya tidak ku. Oh, no. Iya, itu paling menyenangkan. Ingat ya, bisa roboh. Oke. Enggak roboh. Bek, kamu tidak akan pernah bisa menang. Iya, injek saja kok. Oh, tidak. Tidak. Itu sangat baik. Bisa. Masih ada warna kuning. Kenapa? Jatuhlah, Kak Gita. Untunglah. Wah, ini kejahiban. Ada yang teks tadi. Enggak. Aku tidak ada, Kak. Tidak ada, tidak ada. Dan tidak ada, Mio. Ah, kamu ini. Aku masih kesah sama Mio. Kenapa harus ada warna kuning. Kuning. Lagi-lagi kuning. Bagaimana ini? Tidak. Ini paling susah. Aku bisa. Aku bisa. Hampir saja. Kayaknya keindah deh. Mio, aku tidak mengindahnya. Kayaknya aku tadi kayaknya. Oh, no. Kenapa? Susah. Wah, aku... Tidak. Aku tidak akan mengecat. Aku tidak akan mengindahnya. Aku tidak mengindahnya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak jelasku. Aku ketampil kamu. Mataku sangat banyak di mana-mana. Jet, aduh. Kenapa malah kena aku? No, aku tidak mau. Tidak mau jatuh. Untunglah aku buat jetpack. Harus baik-baik dan pas. Jet, kenapa kena aku lagi? Ini tidak kotak. Aku akan meluang ke apartemen. Tidak akan pernah. Kamu saja tidak tahu tulisan di atas sini apa. Ini tulisannya pergi ke promenet. Jet, ah. Oh, no. Saya jadinya ke luxury apartemen. Baiklah. Sebelum itu aku harus. Terus ketampil Mio. Eh, maksudnya ketampil Mio. Mantap. Tidak. Baru aku akan ke luxury apartemen. Dada Mio. Dan apa? Ke homegirl. Hah? Ke rumah Kak Sakura. Dan masuk ke loteng. Aku hampir mengenai kuningnya. Eh, apa ini? Astaga. Jangan masuk. Jangan masuk. Jangan masuk. Do not enter. Apa ini? Bahasa apa itu? Eh, astaga Kak Sakura. Apa ini? Kenapa kamarnya sama berantakan? Wah, cantik banget sih. Astaga Kak Sakura. Di sini airnya bocor. Radio-nya terbakar. Laptop. Dimainkan fluffy sampai terbakar. Jangan-jangan itu. Itu kan game Free Fire. Apa ini? Doll Sakura. Sakura satenya mentah. Kamu masih makan dari Takage. NB. Jangan diulang lagi. Oke? Apa sih? Aku nggak ngerti. Di sini juga ada diarinya. Jangan dibaca ya. Ah. Yaudah lah. Di sini ada. Kamu sebahasa kilabret. Ah, sudahlah. Aku nggak mau membacanya. Terus nanti katanya disuruh ke loteng. Kuning. Kenapa ada kuning? Harus berhati-hati. Nyit, 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 nyit. Wah, banyak sekali kuning. Oh, 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 oh. Astaga Pak Man. Kenapa kamu curi hadiahnya? Berikan hadiahnya. Sudah terbukti nih milikku. Tidak boleh Pak Man. Aku akan menggetapkan Pak Man. Seperti ini. Pak Man akan jalan-jalan dengan uang ini. Ah, tidak boleh. Tidak boleh. Itu punya aku. 6 juta yang ada di TV. Tidak boleh. Eh, kesal sekali sama Pak Man. Oh, tidak. Semoga Mio nggak lihat. Mio tidak menggunakan jurus untuk melihatku, kan? Ho, ho, ho. Aku sudah memberitahunya ke Mio. Apa Pak Man? Kamu ini Pak Man. Pak Man, kamu tidak boleh begitu. Jangan, jangan. Uangnya, uangnya nanti jatuh. Terima kasih. Aku mendapatkan uangnya. Kak Sakura. Dimana Kak Sakura? Kak Sakura, jangan-jangan mau lapor polisi. Jangan, Kak Sakura. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Tidak apa tadi? Aku rasanya ada dengar sesuatu. Ampun, ampun, Kak Sakura. Oke? Temannya aku ke rumah Kak Tekagi saja. Duitnya tidak berhasil aku dapatkan. Duitnya malah hilang. Ya kan, Kak Tekagi? Duitnya hilang loh. Duit apa? Aku sudah keringat begini. Ya kan? Kukuk, kukuk. Dasar. Gara-gara Fluffy. Hah. Akhirnya aku sampai juga di sini. Waduh, tidak. Masih ada. Aku kira aku sudah menang. Kenapa? Parkurnya panjang banget. Ada warna hijau lagi. Mengesalkan sekali. Entung Kak Yuta tidak melihat ya. Aku akan pukul-pukul warna hijaunya. Ayo cepat manjat. Pukul, pukul, pukul. Bajuku sendiri warna hijau. Gara-gara Kak I. Eh, maksudnya Kak Sakura beli ini warna hijau. Hehehe, aku punya ide luar biasa. Hmm, bagaimana kalau aku akan mengecat kamar Kak Yuta menjadi warna hijau? Kalau aku minta sama Kak Sakura, pasti Kak Sakura bakalan nggak mau. Karena Kak Yuta sudah kasih tahu ke Kak Sakura. Terus kalau misalnya aku bilang ke Kak Takagi juga. Kalau gitu Kak Ket Butler. Cepat sebelum dia pergi ke Kak Ket Butler. Kak Ket Butler. Eh, tidak. Halo, ada apa? Mau beli apa? Kak Ket Butler di mana? Eh, tentu saja di rumahnya. Eh, kenapa sih? Eh, cepat, cepat, cepat. Kak Ket Butler. Kak Ket Butler, dengar nggak? Kak Ket Butler. Perbaiki mobil, masa? Lalu kerjakan tugas-tugas di si Yuta. Tidak. Dan juga meeting sambil dokumennya. Aduh, aduh. Tidak. Lucu banget itu. Jangan, jangan. Aduh, aku harus matikan meetingnya. Ih, siapa itu? Kayak ada sesuatu tadi, mata-mata. Ada mata gitu. Eh, tentu saja itu orang yang lagi meeting. Mana ini? Oh, itu dia. Jangan, jangan. Aku sedang bekerja dengan sangat keras. Kamu apa sih? Betul banget dia. Lihat dia itu. Yuk, kamu apa? Jangan ganggu. Tunggu, bantu aku ke kamar Kak Yuta menjadi warna kuning. Apa? Tidak. Aku sedang berita Yuta. Please, 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 please. Please, please. Kumohon Kak Ket Butler. Tapi Yuta sudah bilang kalau dia akan mengecat semua kamarnya menjadi hijau. Dan dia meminta tolong aku dan Takagi dan Sakura dan tiga-tiganya sekaligus. Ayo, goreng apa ini? Apa yang anda boleh lakukan? Dia itu meminta aku dan si Takagi dan Sakura untuk mengecat kamarnya menjadi hijau. Dan juga kamarmu. Ayah, atau gak akan kuserakkan kertasnya kasi-kamer. Tapi sudah jadi warna hijau. Tidak bisa lagi dibalikin. Mio, kamu tahu apa yang setelah kubuat? Mio, dengar aku. Aku sudah mengecat kamarmu dan kamarku. Ayolah, Kak Ket Butler. Ayolah. Aku sudah mengecat kamarku dan kamarmu menjadi warna hijau. Iya, Kak Ket Butler. Kenapa? JAR! Siapa itu? Siapa? Siapa? Aduh, orang mitingnya. Bisa gak mau? Aku harus bakar laptopnya. Mio, kamu ini. Kenapa kamu mau balikin lagi? Kamu mau balikin lagi jadi warna kuning? Kamarnya aku sudah cat jadi warna hijau. Yaudah, balikin jadi warna kuning. Tidak akan pernah. Karena ini kamarku. Oke. Siat. Kak Yuta, nanti aku bikin tempat tidurnya Kak Yuta. Dibawa keluar aja atau tidur di loteng. Aku punya tempat tidur aquarium. Oke. Siat. Siat. Aku sekarang menang. Yeay. Sekarang kamu tidak boleh. Tidak boleh. Lihat saja nanti. Tidak akan pernah. Aku pasti akan menang. Dadah. Oke teman-teman. Sampai disini deh videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Kembali. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton